Atau kalau diantarkan lebih cepat, apakah pahalanya nambah? Atau malah menambah dosa karena membuat orang-orang semakin marah? Betul sekali, saya katakan bahwa oknum pengantar jenazah ini tidak ada bedanya. Bisnis pengantar jenazah. Seorang supir truk ini dianiaya oleh oknum pengantar jenazah atau pengawal jenazah di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Ini terjadi karena truk tersebut itu telat mengeram saat sepeda motornya menghalangi jalan dan tidak sengaja menabrak salah satu pengantar jenazah tadi. Tidak sampai meninggal dunia, hanya terluka saja. Tapi mengapa hal ini terjadi? Apakah para pengantar jenazah yang mengantarkan itu tidak mengetahui bahwa kendaraan sebesar itu yang melaju kencang itu kalau direm sekarang berintinya itu mungkin 20 meter setelahnya. Dan mengapa keberingasan ini terjadi di jalan raya? Yuk kita akan bongkar fenomenanya menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama adalah fenomena ini sering terjadinya itu di Jabodetabek karena banyak kemacetan di sini. Dan disitulah kebutuhan dan juga fenomena ini terus kemudian terjadi. Kemacetan yang terus kemudian ditrobos, jalan yang tiba-tiba harus di-stop, dan iring-iringan yang seringnya ini seperti sebuah kampanye dibandingkan mengantar jenazah. Ini jadi satu hal yang kita mau salahkan, tapi ada orang yang berduka. Kita mau benarkan, tapi banyak hal yang terus kemudian menimbulkan hal negatif di dalamnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Pernah ada teman saya yang protes di sini. Apa sih yang harus disegerakan dari jenazah yang harus diantarkan? Atau kalau diantarkan lebih cepat, apakah pahalanya nambah? Atau malah menambah dosa karena membuat orang-orang semakin marah? Memang ada sebuah hukum di dalam Islam yang mengatakan untuk menyegerakan jenazah untuk segera dikebumikan. Tapi apakah ini adalah alasan untuk membahayakan nyawa manusia yang lainnya? Dan jika ternyata jenazah itu mau dimakamkan, tapi terus kemudian diperjalanannya seseorang menjadi celaka atau dianiaya, dosanya ini ditanggung oleh siapa ya? Gimana menurut pendapat kalian? Hal ini terjadi karena seringnya keluarga ini nggak mengetahui siapa yang akan mengantarkan jenazah itu tadi. Kebanyakan bukan orang-orang dari kampung tersebut, dan bisa saja orang yang menawarkan jasa untuk membantu hal tersebut terjadi. Maka kita bisa pastikan bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang profesional yang mungkin terlatih, mengendarai kendaraan, menembus jalan raya, dan membukakan jalan, dan seringnya malah menjadi sebuah pamer kekuasaan saat mereka melakukan ini tanpa menggunakan helm, dan ugal-ugalan saat berkendara. Ini terus seakan-akan menjadi sebuah pembenaran. Karena untuk alasan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sama seperti agama dan sebagainya, membuat mereka ini menjadi kebal hukum dan boleh untuk melanggarnya. Coba kita lihat, banyak kan orang-orang yang berangkat Jumatan, terus kemudian nggak pakai helm, tapi pakai sarung dan menunjukkan karena mereka mau pergi ibadah, maka boleh dong peraturannya dilanggar. Atau mungkin di daerah kalian ada yang seperti itu? Tulis komentar kalian di bawah sini. Padahal helm tidaklah digunakan untuk mempersulit kehidupan mereka dan menjaga keselamatan mereka, jika hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Dan hal tersebut itu tidak ada protabnya. Atau ya dilakukan dengan seena EDW. Mereka menutup jalan tanpa adanya koordinasi dengan kepolisian, memilih jalur yang nggak dikonfirmasi terlebih dahulu, memaksakan kehendak mereka untuk orang-orang ini minggir segera mungkin, tapi tidak menggunakan cara yang benar. Maka saya kira ini harus dihentikan sekarang juga. Dan jika memang harus diatur, harus ada protab yang memang jelas untuk prosedur yang semacam ini. Mungkin untuk kalian semua yang terpikir membuka sebuah usaha, ini mungkin bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang akan membuat kalian kaya raya. Bisnis pengantar jenazah. Tapi yuk kita akan bongkar. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau yang saya lihat dari kartu, sebenarnya ini adalah sebuah harapan atau keinginan manusia untuk menyembahkan hasrat di dalam diri mereka. Hasrat apa? Hasrat untuk merasa menang. Hasrat untuk merasa berkuasa. Hasrat untuk berkumpul dan melakukan sesuatu yang mereka akan lakukan tanpa orang itu melarangnya. Betul sekali. Saya katakan bahwa oknum pengantar jenazah, ini tidak ada bedanya. Dengan anak-anak lulus SMA yang terus kemudian mereka pawai di tengah jalan, melanggar lalu lintas, dan meminta kesempatan kepada pengguna jalan yang lainnya untuk mengutamakan diri mereka. Siapa yang setuju? Ini adalah sesederhana kebutuhan sosial manusia yang ingin dianggap, ingin dihargai, ingin dipentingkan, memanfaatkan orang-orang yang berduka. Mengapa? Karena mereka itu mengendarai kendaraan mereka. Ini secara ugal-ugalan. Mereka seakan ingin meluapkan hal-hal yang mereka tidak dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena biasanya orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang kalah dalam kehidupan. Sudah pasti kemungkinan besarnya adalah, saya katakan oknum ya ini ya. Mereka menganggur. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Mereka merasa kesempatan ini adalah kesempatan mereka bisa meluapkan segalanya. Sama seperti oknum supporter bola, yang terus kemudian mereka mencari alasan untuk memenuhi jalan raya dan melakukan pengerusakan terhadap apapun itu. Dan selain itu adalah keinginan mereka untuk berserikat dan berkumpul. Karena ya harapan manusia ini kan selain dinotis adalah mereka ini menjadi bagian dari orang-orang yang lainnya. Mereka merasa bahwa mereka dapat pahala dari situ. Mereka, uang itu nomor sekian ya. Mereka bisa mengantarkan dan membuat orang-orang ini menyingkir karena apa yang mereka lakukan. Kembali saya katakan ini oknum. Dan ini adalah satu hal yang, ya ini kesempatan satu-satunya mereka akan bisa melakukan. Hal itu tadi. Maka sebenarnya sangat kasihan untuk orang-orang yang terus kemudian melakukan penganiayaan seperti ini. Tetap, saya katakan oknum karena ada orang-orang yang juga masih dengan santun. Meminta jalan, mereka memang mengantarkan dengan penuh khidmat, mengikuti peraturan. Dan saya cungat jempol untuk orang-orang yang seperti ini. Oknum-oknum yang menganiaya seperti inilah. Yang membuat orang-orang menjadi a priori terhadap pengantar jenazah yang baik-baik seperti ini tadi. Lalu mengapa mereka itu sampai mau melakukan penganiayaan? Kalau menurut saya adalah karena mereka ingin meluapkan kemarahan mereka. Karena mereka merasa hak mereka diambil. Hak apa? Hak untuk menjadi seseorang yang memiliki pekerjaan. Karena mereka merasa negara tidak memperhatikan mereka. Atau hak untuk disayangi oleh teman-teman mereka karena keluarga mereka meninggalkan mereka. Mereka ingin mengambil sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Dan mereka ingin mengambil itu kembali. Sama seperti saat orang-orang melanggar arah jalur satu arah. Atau misalkan mereka ini nyelonong mengambil jalan dan saat ada orang yang marah terus mengatakan, dasar orang kaya, nggak mau ngalah. Nah seperti itulah yang terjadi. Mereka membenarkan apa yang mereka lakukan. Karena mereka menganggap kesulitan dan kesusahan hidup mereka ini terjadi karena orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang yang mereka ini terus kemudian langgar, itu sudah mengambil hak mereka in the first place. Maka boleh dong saya minta jalan cuma sebentar. Saya cuma mau kesana doang ngapain sih harus muter jauh. Iya bener saya tukang parkir yang nggak resmi. Tapi apa sih susahnya ngasih 5.000 perak doang? Nah hal tersebut yang terus-terusan muncul. Membenarkan apa yang mereka fikirkan dan lakukan. Dan membuat mereka menghalalkan apapun itu. Kembali saya katakan ini oknum. Dan ini sebenarnya terjadi dalam banyak aspek kehidupan. Maka saya katakan tadi bahwa salah satunya adalah konvoy anak-anak SMA. Karena selama ini mereka dikungkung oleh harus pergi les. Nggak boleh main sama orang tuanya dan sebagainya. Atau mungkin orang-orang yang tergabung dalam satu kelompok keagamaan, berbaju tertentu, terus kemudian mereka ini boleh untuk menutup jalan, mengadakan sebuah acara di tengah jalan, memutar musik sekeras-kerasnya tanpa izin kepada memimpin daerah setempat. Ini ada di mana-mana. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan. Pemunuhan psikologis di diri mereka ini dipenuhi oleh kegiatan ini tadi. Maka ini harus ditertibkan. Paling tidak, ya jika ini terus terjadi, maka chaos yang akan terjadi nantinya. Mau menang sendiri. Dan mereka tidak akan mau untuk mengalah apapun yang terjadi. Dan ini hanya akan membuat sedih keluarga yang diantarkan. Ini akan membuat sedih jika jenazah itu bisa dibangunkan kembali dan ditanya tentang perasaan mereka. Bayangkan jika mereka ternyata bisa melihat ini terjadi, akan seperti apa sedihnya nanti. Maka jika ini tidak dibina, keributan-keributan ini hanya akan ditunggu untuk terjadi dan mengalami puncaknya nanti. Pemakan korban yang lebih banyak dan menjadi ironi. Karena saat seseorang ingin diantarkan ke peristiratan yang terakhir, dia malah membuat kekacauan di jalan menuju ke tempatnya ini. Dan jika hal tersebut bisa dilakukan, akan juga lebih baik jika orang-orang ini tadi bisa difasilitasi. Memang diberikan sebuah pelatihan, diberikan seragam, diberikan sebuah manajemen untuk mendapatkan pemasukan dan dibagikan kepada orang-orang ini tadi secara profesional. Saya lihat bahwa orang-orang ini adalah orang yang baik. Mereka hanya ingin kebutuhan hidup mereka dipenuhi. Kebutuhan psikologis mereka untuk dipentingkan dan diharapkan. Nah jika ini bisa dipenuhi, maka kembali yang tadi saya katakan, ini sebenarnya adalah sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Di negara yang kotanya ini terjangkit oleh kemacetan yang nggak ada ubatnya, maka jika hal ini bisa dilakukan, pengantar jenazah profesional, dengan sepeda motor khusus, seragam yang juga profesional, ini mungkin akan jadi bisnis yang bisa ditiru di negara atau kota lain. Tapi kota lain emang ada ya semacam Jakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten seperti ini. Silahkan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian.